Jadi ceritanya, Tamtam Boys lagi bersih-bersih barang di gudang. Untuk dipilih mana yang masih bisa dipakai atau tidak. Salah satunya, ada proyektor lama yang udah nggak dipakai sama sekali. Dulu beli proyektor ini sekitar tahun 2018, jadi udah sekitar 6 tahunan. Alasannya, proyektor ini punya fitur analog TV. Bisa nonton syaran TV pakai antena UHF. Biasanya, saya pakai buat nobar pertandingan bola atau event olahraga. Tapi itu dulu. Sejak syaran analog dimatikan, akhirnya proyektor ini nganggur sampai sekarang. Padahal secara spek lumayan bagus. Ditambah kondisi normal dan masih mulus. Sayang kalau harus dicual. Akhirnya, kepikiran buat manfaatin lagi proyektor ini. Lumayan kalau bisa dipakai buat hiburan streaming atau nonton syaran TV lagi. Solusi yang paling masuk adalah, merubah proyektor jadul ini jadi proyektor Android. Kalau jadi proyektor Android, bisa buat streaming YouTube, Netflix, sampai main game. Setelah kita coba seminggu, ternyata worth it. Cuma 300 ribu aja udah jadi proyektor Android. Review lengkapnya akan Tamtam Boys bahas di video kali ini. Tonton terus videonya dan jangan di skip. Cirlux C6 bukan golongan proyektor premium. Tapi juga bukan yang spek rendah. Ya, kelas menengah pokoknya. Diklaim tingkat kecerahannya 1200 lumens. Dengan resolusi bawaan 480p. Aspek rasio 16 banding 9. Tapi mendukung juga 4 banding 3. Ukuran proyektor maksimal bisa sampai 120 inci dengan jarak 400 cm. Dan minimal 50 inci dengan jarak 170 cm. Untuk multimedia interface sudah dilengkapi input HDMI, VGA, AVRCA, tuner TV analog, USB 2.0, dan output audio 3,5 mm. Sudah ada satu channel speaker juga di sisi kanan. Untuk suaranya lumayan oke. Walaupun gak ada bass, tapi suara masih terdengar jelas. Ukurannya yang mini bikin proyektor ini sangat portable dan nyaman dibawa mobile atau traveling. Terakhir saya pakai tahun 2021 buat nonton TV. Berarti kalau dihitung, sudah 3 tahun nganggur. Tapi gak ada masalah sama sekali untuk mesinnya. Padahal selama nganggur 3 tahun, mesin gak pernah dipanasin sama sekali. Ya, baru sempat dicoba sekarang ini. Cuma satu sih, suara mesinnya yang lumayan wising. Kalau nonton dekat proyektor, bakal denger jelas suara mesinnya. Solusinya bisa posisi nonton agak jauh dari proyektor. Ditambah pakai speaker eksternal, lalu gedein volumenya buat nutupin suara mesin. Satu poin plus adalah, proyektor ini sudah dilengkapi case tone manual. Jika posisi layar terlihat tidak simetris, bisa kita atur secara manual sampai simetris atau nyaman buat ditonton. Tombol case tone ada di bagian belakang proyektor, di bawah pot HDMI atau AV. Oke, masalah selanjutnya adalah, gimana caranya manfaatin proyektor yang udah lama ini, kalau secara mesin masih oke, lensa dan tingkat kecerahan juga tidak ada masalah, jadi nggak perlu bongkar-bongkar mesin atau servis. Bisa langsung dimanfaatin. Kalau secara fitur bisa dibilang minim ya, support siaran TV tapi analog juga bercuma, dan belum support Android juga. Rencananya, proyektor ini mau kita ubah jadi proyektor Android, biar lebih canggih lagi. Nantinya, buat streaming YouTube, Netflix, nonton TV, sampai main game. Nah, untuk merubah ke proyektor Android, nggak perlu bongkar atau ganti mesin. Pakai cara yang gampang aja. Tambahin aja Android TV Box. Nanti kita hubungkan ke proyektor Cirlux, otomatis jadi proyektor Android. Mesinnya dari Android TV Box, sedangkan proyektor Cirlux sebagai display. Lalu untuk Android Box, kita pakai yang beram-beram aja, tapi spek hardware dan OS masih oke. Kebetulan, kita ada stok Android Box bekas review. Harganya termasuk ekonomis, dengan budget 300 ribuan udah dapet Android Box ini. Kita putuskan pakai Android Box X96 Mini. Dulu pernah kita review, dan hasilnya masih enak diajak streaming sampai main game. Kalau yang kita pakai sekarang, versi kedua. Dimana chipsetnya pakai all-winner, bukan Amlogic. Dan untuk RAM sudah 4GB. Untuk spek lengkapnya seperti ini. Chipsetnya pakai all-winner H313S. Setara dengan Amlogic S905W, yang dipakai di versi pertama. Jadi keunggulannya ada di RAM yang lebih besar, dan versi Android yang lebih tinggi. Untuk Androidnya sudah versi 9 Pie, dan mendukung update firmware. Dengan versi Android lebih tinggi, memungkinkan install banyak aplikasi termasuk aplikasi rilisan terbaru. Mendukung aplikasi Netflix, Disney+, video dan aplikasi streaming lainnya. Untuk install aplikasi bisa dari Playstore atau install manual pakai file APK. Ditambah, X96 Mini ini sudah root. Jadi memungkinkan untuk diotak-atik atau dioprek. Port it lah dengan harga Rp 300 ribuan. Untuk hasil yang maksimal, tentu pemasangan paling bagus pakai sambungan HDMI. Pakai HDMI resolusi lebih bagus. Dan transmisi audio video lebih stabil dibanding pakai RCA. Cara pasangnya sangat gampang. Pasang kabel HDMI ke port HDMI output X96 Mini. Lalu sambung ke HDMI input proyektor. Atur mode input atau surge. Tekan tombol surge di remote proyektor. Lalu pilih mode HDMI. Dan tampilan X96 Mini otomatis muncul dari proyektor. Dari video yang ditampilkan, buat saya sendiri sudah cukup oke buat nobar atau kebutuhan hiburan. Proyektor yang ditampilkan cukup terang. Sehingga di kondisi gelap, video terlihat jelas dan cukup tajam. Posisi proyektor sekitar 1 meter dari dinding atau layar. Dan dapat sekitar 50 inci. Tidak ada fitur autofocus. Tapi bisa diatur manual dengan memutar bagian lensa searah atau berlawanan jarum jam. Perbandingan hasil saat gelap dan terang seperti ini. Ternyata dalam kondisi terang, hasilnya masih terlihat dan bisa dinimpati juga. Jadi, hasil 1200 lumens cukup oke untuk ukuran proyektor mini. Untuk jangkauannya maksimal di 4 meter dengan hasil 120 inci. Di atas itu, gambar tidak bisa fokus dan kurang nyaman untuk ditonton. Dengan speknya, proyektor ini memang paling bagus digunakan di kamar atau ruangan minimalis. Tidak ada komen untuk penggunaan di tempat yang lebih besar seperti kelas, gedung, atau lapangan. Selain YouTube, dengan bantuan X96 mini, kita bisa pakai proyektor buat streaming Netflix, Disney Plus, dan aplikasi lainnya. Buat tambah pengalaman nonton lebih seru, bisa pasang speaker eksternal ke X9 mini atau proyektor. Jadi berasa nonton bioskop tapi di dalam kamar. Ini saya install aplikasi video dan TV digital Indonesia. Buat nonton siaran TV lokal, lumayan buat nonton pertandingan bola atau event olahraga. Buat main game juga masih oke. Bisa game Android, atau game PS1 sampai PSP pakai emulator. Dengan RAM 4GB dan chipset all-winner masih oke buat main game ringan atau santai yang gak terlalu berat secara grafis. Main game dengan proyektor pastinya bikin eksperiannya beda dengan TV. Main di layar yang lebih gede jadi lebih puas. Apalagi makin seru kalau main game kompetitif bareng temen. Cocok nih, buat agenda malam mingguan bareng temen-temen. Cuma nambah 300 ribu, proyektor yang awalnya mau saya jual malah gak jadi. Karena masih bisa dimanfaatin buat hiburan di rumah. Dengan tambahan Android Box, proyektor biasa bisa jadi proyektor Android. Makin banyak fitur, jadi makin banyak hiburan. Sebandinglah dengan harga 300 ribu. Kalau ada proyektor nganggur atau gak dipakai, mending jangan dijual dulu. Tambahin aja Android TV Box bisa jadi proyektor Android. Pastinya lebih hemat dibanding beli proyektor Android yang harganya sampai jutaan. Oke boys, jika ada yang ditanyakan soal proyektor atau Android Box-nya, bisa share di kolom komen atau DM kita di Instagram dan wa tamtam boys. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.